Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Sylvie Story disini aku mau nge-review singkat tentang produk yaitu sunscreen kalian pasti penasaran aku mau nge-review apa? udah keliatan nih aku mau nge-review sunscreen Azarin ini beneran sunscreennya super viral banget aku aja kayak tergiur gitu loh pas liat keviralan ini akhirnya aku pake dan aku bener-bener sesuka itu karena dia pas waktu aku pake dia gak berat dua, dia gak bikin kayak kulit kita gak nyaman tiga, dia itu gak meninggalkan white case ini pendapat personal aku ya guys, habis itu ketika dipake dia juga gak nyebabin jerawat-jerawat aku makin tumbuh kan ada tuh sunscreen yang dia bener-bener kalau dipake itu bisa nungguin jerawat kayak gitu loh jadi kayak bisa bikin jerawat kita meradang ini enggak guys jadi karena mungkin bahannya bener-bener bahannya bener-bener organik dan bahannya bener-bener aman jadi dia cocok di muka aku guys langsung aja aku bakalan liatin packagingnya dan nanti ada cara pake ingredient dan lain-lain ini dia produknya guys Azari Hydra Swords Sunscreen Gel total XPF nya ada 45 PA++++ nya 4 kali guys ini Daily Skin Protection for Sunscreen Haters nah cocok banget nih buat kalian yang gak suka banget sama sunscreen ini cocok banget lah untuk bahannya ini organic sunscreen makanya pas aku pake dia bener-bener nyaman banget nah ini ada tulisan full of skin loving ingredient natural lifestyle dan beauty ini ada keterangan juga tabir surya dalam bentuk gel berfungsi untuk melembabkan serta menenangkan kulit dan melindungi kulit dari pengaruh buruk untuk sinar matahari diperkaya ekstrak-ekstrak alami yang bermanfaat bagi kulit wajah seperti propolis, aloe vera, green tea, dan promeganet tekstur gel ini dingin, ringan hingga mudah diserap kulit dan tidak meninggalkan white case pada kulit ini beneran yang bikin aku suka sih ringan dan tidak meninggalkan white case untuk cara pakenya oleskan tipis merata ke bagian wajah, leher, tangan atau bagian tubuh lainnya yang mungkin terkena sinar matahari 15 menit sebelum melakukan aktivitas di ruang-ruangan untuk komposisinya ada aqua, ada glikerin ada propanediol dan lain-lain guys ini kalian bisa baca keterangannya ya ketika mau beli tapi ada deskripsinya untuk komposisinya kalian sesuaiin sama jenis kulit kalian disini seperti biasa ada bepom, terus ada expired date-nya dimana ini masih lama 2024 padahal aku belinya tahun lalu guys untuk selanjutnya ada keterangan-keterangan ya ala-ala pokoknya ini ada keterangan-keterangan lain ya pokoknya sunscreen ini menurut aku benar-benar enak banget langsung aja kita cobain ke tangan dulu nah untuk bentuknya dia itu gel gel putih kayak gini tapi beneran pas dioles langsung menyatu sama kulit nah pas dioles ini dia itu langsung kayak jadi air gitu awalnya kan kayak kental gitu nah pas dilatakan ini tuh seakan-akan dia itu jadi air gitu loh terus pas udah diaplikasiin dia langsung menyatu sama kulit dong nah lihat nih dia udah menyatu sama kulit gak meninggalkan white case habis itu ringan banget rasanya makanya ini kayak bener-bener kalian pake air cuma bentuk gel gitu loh nah pas banget nih buat kalian yang suka make up atau suka yang natural look kayak aku nih gak suka make up habis itu aku juga gak suka pake bedak-bedak kayak gitu pake ini aja ini udah bisa melindungi kulit muka kita dari sinar matahari untuk teksturnya ya aku liatin ini dia putih tapi gak mengganggu guys loh pas udah dingin itu langsung ngeset sama kulit jadi aku kecannya asa dingin kayak gitu loh terus gak ada baunya seneng aku itu kayak gitu kalau make up itu aku tuh sedih gitu loh kalau make up terlalu harum atau baunya nginget itu kayak sedih banget dan ini langsung dia menyatu ke kulit habis itu dia juga gak bau dan bahannya organik bener-bener cocok banget gimana guys setelah kalian lihat mulai dari ingredients cara pakenya dan manfaatnya kalian naksir gak sama sunscreen ini jujur ya kalau aku bisa menilai aku kayak dulu itu gak pernah kenal yang namanya sunscreen terus aku liat di youtube juga sunscreen itu kayak musuh banget karena dia meninggalkan white cash habis itu dipake berat habis itu pas dipake itu kayak kesannya itu mendemblok atau kayak mengganggu banget kayak gitu loh apalagi buat kulit yang jerawat kayak aku itu kadang itu bikin jerawat makin parah nah pas aku nemu sunscreen ini aku bener-bener bersyukur banget sih karena bisa cocok di muka aku sesuai keinginanku dan gak ganggu ketika dipake sehari-hari jadi aku suka banget sunscreen ini ya oke gitu aja guys review singkat aku semoga kalian suka jangan lupa like dan subscribe terima kasih banyak wassalamualaikum selamat menikmati